Lu sempat ikutan streetball Terima kasih, Om G! Lu boleh pake tangkiri aja? Belaku! Pertayaannya jerti nih Udah! Gak gantri! Halo sayang, kaget ga ada aku? Engga ya, biasa encian Ini adalah bakpia kukus Dan namanya adalah Ini dia, bakpiamu Ini ada rasa coklat Ini yang gua lagi makan, terus ada yang keju Ada yang kacang hiju Jadi kalo lu udah tau bakpia ku Ini adalah versi bolu kukusnya Namanya bakpiamu, masuk ke instagramnya Hed bakpiamu Kalo lu ada di luar kota, bukan di Jogja Lu bisa pesen juga lewat www.kamumau.com Nah itu dia, ya Jadi silahkan aja dicoba, ini enak banget sih Nih Abis ini Gua mau lawan orang yang ada di belakang Udah pemanasan dari tadi Gua udah sempet basket sama gua juga waktu itu Gua udah sempet datang kesini Dan Ini orang ternyata Jago juga main basketnya Kita kesanainya Gila Oke Ari lu semua Ari Baik ya Baik Alhamdulillah Asik Selamat datang di rumah saya Iya Lu yang lagi main di sini Tapi emang kalo Ari datang kesini udah kayak di rumah Apalagi Gua jaman kenal Ari Main di rumah Adik Ipar gua Itu udah kayak rumah sendiri bahkan ya Bener Bener Jadi kenalnya udah lama Tapi kalo buat gua gini ya Orang yang umur 42 sama 34 ya 34 ya Pertama gua jujur Gua sempet kayak gini Apa ya band 420 itu apa Awalnya gitu Oke Sampai sekarang gua ngeliat Gila nih band Nggak lama Tapi gini Proses Kita ngobrolin ya Itu proses banget sampe sekarang Terus juga Lagu-lagunya gua suka Seneng Terima kasih Bahkan Ada nanti gua kasih video waktu Enzo Joget-joget lagu Zona Nyaman Terima kasih Terima kasih telah menonton Terus benar gak lu sempat ikutan streetball? Ya pernah ikut lah, karena tahun 2005-2006 kan emang hype-nya kesana gitu Terus pengen dapetin jerzy-nya juga, terus ketemu pemain-pemain kayak Balut Radityo Oh iya, iya jaman Iya, Richard Insane Rico, Spinboy Kalau ngomongin pemain favorit, NBA dulu NBA Lu di jaman siapa berarti, Ri? Jordan pasti, terus Jerry Steakhouse Ada, ini unik nih jawaban-jawaban Alan Houston, Litter Spiewell Terus siapa lagi, pokoknya dari tahun 95-an tuh Sampai abis Bulls udah gak terlalu gimana Tapi yang lu sempat bilang sama gue, yang lu paling gila ya adalah si ini ya Alan Anderson Alan Anderson Oke Kalau pemain Indonesia Jujur aku gak ngulik sih, cuman yang pasti Michael Jordan Indonesia siapa? Budi Ali Budi Mansi ya? Ali Budi Mansi Iya itu kayaknya semua orang terinspirasi bahasnya Sama Bang Andi Batam Oh Andi Batam Sumatera Pride Oh iya 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 dia, anak-anak Sumatera Bener-bener Oke, kalau gitu, Ri kita akan main Mainnya cuma sampai 7 Sip Fun, seru-seruan Cuman kayaknya gue akan serius Ini enggak, gue harus cerita juga karena yang bikin gue kenal sama Ari adalah karena adik Ipar gue, adiknya Diana adalah sahabat dari Ari juga Gitarisnya 420 Gitarisnya 420 juga Jadi si bubu Gitu oleh para wanita juga Cuma lu udah terikat Terikat Kalau gitu gue mau ngasih lu karena lu suka sama Iverson Nih Jadi Waktu streetball Gue lupa tahun berapa Gue punya jersey ini Iya Gue punya jersey ini Ini bukan jersey asli sebenarnya Tapi yang bikin spesial adalah dapat tanda tangan dari Ellen Iverson Gini Gini Jersinya bukan jersey asli Tanda tangannya tanda tangan asli Tapi tanda tangannya Pak Samsudin ya Iya ini pasang emang Samsudin SD 5 petang Nih Gue pengen lu pakai Oke Kalau lu menang Lu bawa nih jersey Wah beneran ya Baru lu kirim lagi dari Bandung ke sini Hahaha Enggak, beneran Kalau misalnya lu menang Ya Lu bawa nih Oke Kan lu gila Iverson kan Suka banget Makanya Minimal kan gini Kalau lu menang Lu ini Gue bawa ini kan Minimal nanti lu pas lagi Nyanyi Gimana kan lu pakai Wih Terima kasih Om Gii Hahaha Gila Gila kan Oh iya Siap ya pake ya Siap Gila Ini lu pake tangan kiri aja Oh Belaku Hahaha Enggak lah Ini suitnya bagus Enggak lah Eh 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 Wih Hahaha Udah Cuma satu kali Iya Lu gaya dribblenya sih Ellen banget deh Enggak lah Ellen Budi Kusuma Lu tuh nggak Hahaha Eh Gila 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 Siap Gila Masih kosong-kosong Ini gua suka nih Tuh Vertayanya jersi nih Iaa Wih Gila 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 Aduh Gila Gila Wah Bolanya terlepas Bolanya padahal lepas Tapi terkesan seperti trik ya Trimbo Trimbo Emang gua gak bisa tuh Satu sama Satu Luh Dia dribble Luh Terus, terus 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 Hah Luh Lu gak ada gunanya lu dribble, dribble lu lewatin kalo lu gak poin Oke, siap Satu sama mendingan gua Guta dribble, lu shoot Iya kan Gak perlu dribble Shoot Masuk Dua satu Dibanding dribble, dribble, dribble gak masuk Mendingnya diem dulu Gua langsung shoot Tembak Kenapa ngobrol gini Nafas Padahal latihan masuk Dia latihan tadi masuk terus Dua satu Ayo Ayo roam MTP Gak masalah Cooking cepat Dibuat sama Oke oke anjir 2 sama 3 2 ya, ya 3 2 Berbahaya Tanda Tiga sama Tiga sama Tiga sama Tanda Ini masalahnya jelsi nih Atron Aaaaah hahahaha Ih, basket itu nggak boleh emosi Tiga sama Tiga 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 Sieb ini adalah hard time show Should or Truth Gue akan memberikan pertanyaan kalo lu free thrownya nggak masuk Siap deh Kalo lu masuk Kalo lu masuk Lu yang mau berikan pertanyaan Kalo masuk Someday Pengen pindah kemana Kalo misalnya Bisnisnya grow lagi Profit selesai Pengen pindah kemana rumah Oke sih pertanyaannya keren, karena balik lagi Gue orang Bandung, kita sama-sama rantau lah Mungkin kalo gue lebih deket lah dari Bandung gitu, lo dari Riau gitu ya Gue sama Diana pernah ngomong yang, kamu oke gak kalo kita nanti kembali lagi ke Bandung? Lo sudah merasakan enaknya Bandung Jadi gue pengen suatu saat gue bisa kembali lagi ke Bandung Oke, ah ah Oke, oke Oke Oke, hijau ya Ah 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 ah, ulis kan ya Lo lumayan aktif di Instagram Siapa publik figur cewek yang lo suka stalking yang lo suka liatin? Ah 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 Cewek ya? Kalo gue lebih ke apa sih namanya tuh Explorernya Explorernya kan kadang temen-temen gue tuh bangsat-bangsat tuh Jadi gini-gini semua dia? Iya Yang paling gue sering nongol dan tapi ada dia, gua klik tuh chef Renata sih tapi lu ga follow dia? engga, cuman lu liatin aja ya iya maksudnya pas gua liat-liat tuh yang like temen-temen gua semua tapi ada nama gua kan ini ada, satu lagi deh air ball kalau gua sih ini penting sekali gua kalo mau nanya, jangan setengah-setengah karena buat gua harus jujur kan ini shoot or truth biar seluruh fans dari 420 juga tau siapa sebenarnya lu oke, siap siap ya yang mau nanya adalah Hai Poggy, aku hari ini mau titik pertanyaan buat suami aku, Ari Halo sayang, kaget ga ada aku? engga ya, biasa aja aku punya pertanyaan buat kamu yang kamu harus jawab jujur tenang aja, ga usah takut tapi kamu harus jawab jujur ya yang gimana pertanyaan ini akan buat banyak orang tau atau mungkin bahkan satu Indonesia bakalan tau kenapa alasan apa yang membuat kamu selalu jongkok di WC duduk kamu harus jawab jujur ya yaa, oke semangat anjir 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 oke, cuman di video ini gua liat udah di baru video lah ya lu suka mampir ke Youtube-Youtube orang ya kan tapi ini kayaknya baru sekali nih ada pertanyaan ini ya ada sih Denny iya jadi Ari itu selalu iya jongkok di WC duduk iya nah ya, yang sebenernya ada tuh suka ada aturannya kan ga boleh iya, sebenernya bahaya bahaya eh sorry, ini jujur ya iya apa alasannya apa ya? kayaknya ga ada sisa gitu satu eh kedua engga lah kebiasaan dulu waktu kecil-kecil tuh jadi gua punya 2 toilet satu punya bokap yang di dalem satu lagi yang buat gua sama adik gua gitu yaudah yang di tempat gua tuh yang jongkok nah gua selalu mandi disitu gitu buang airnya disitu nah suatu hari aduh gua kebalet banget nih yaudah kayaknya ke rumah ke kamar mandi bokap kan tapi WC duduk WC duduk duduk lah gua disitu di jongkok kan terus duduk boleh boleh juga udah keterusan tadi ya jadi lu selalu iya naik ke atas gitu iya duduk iya ngga tau selesai ah nah masuk-masuk ya Allah tolong enak banget itu persiapan gua, ya kan oke, oh patuh seran, talinya belum diketerin gila gua tinggalan, dribblednya bagus Ari, bagusan dribblednya mah bagusan nyanyinya ha, ha, ha ha, ha go ha, ha ha ah jilae ah asyik tepat sih bos, tepat men gila, itu penentuan nih, masalah jersey dan siapa jadi vokalis for 21 for 21 for 21, khususnya aja di bioskop kalau nggak pengalian isu ini nggak udah bos, sen aja loh, supaya kita ngobrol, kan kita temen nih iya, ngobrol, ya kalau gue masih nggak masuk, balas gue sius nggak hahahaha hahahaha ini yang main nah nih, ada namanya di basket itu home court advantage ya, bener nggak? main di rumah sendiri beda ya oke, 6-6 6-5 ah 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 hahahaha jangan pushit aku nih ah 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 Tidak, kak. Jangan, jangan. Bukan. Jangan di situ. Pintunya yang sana. Oke, Rie, terima kasih banget. Seru, tapi jujur, gerakan dia cepat, tapi hari ini akurasi lu.. Turan. Padahal latihan dia tadi, ya. Tapi ya itu basket. Oke, sekarang gini, gue mau kasih beberapa pertanyaan, ini dari Instagram. Oke. Oke, ini dari Abi Yualam. Apa yang paling dikangenin dari Pekan Baru? Yes, Pekan Baru ya. Oh ini nggak sih? Tapi sempat main di itu dong. Kalau gue kan sama, di apa, di Rumai. Kalau gue kan main sama si Andre. Aku dulu tinggal di situ, lahir di situ, main basket di situ. Kalau yang dikangenin lingkungan sama makanan sih. Makanannya apa? Banyak, rendang, cincang layam, cincang daging ambing, ikan bakar. Kalau makanan, aku bisa garanti kalau di sana termasuk yang terbaik. Karena nggak kita main sama istrinya juga, si Jed suka bikin juga. Kan dia senang masak. Senang banget. Dia bisa masak makanan-makanan dendeng, sampah deh ikan, terus ayam balado standar lah. Terus kemarin bikin ini, gulai pakis, gulai puku gitu. Dari Danendra Moko, bisa dibilang pandemi ini musisi agak susah. Gimana caranya 420 tetap bisa bertahan? Dan solusinya apa nih? Dari Kacamatawa Ari nih, untuk industri musik kedepannya. Karena kita lihat banyak sih yang emang berat ya. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan kalau gue ngelihat, 420 jalan. Artinya gini, tetap mengeluarkan single, terus yang kemarin juga kursi goyang, dan lain-lain gitu. Kalau menurut lu, pandemi yang lu rasakan ini gimana? Yang pasti berbeda lah keadaannya gitu. Kalau kita 420 ngakalinnya, kita ngembangin bisnis yang pasti. Terus sebisa mungkin silaturahmi, setidaknya say hello gitu, apa kabar. Karena aku percaya tuh, kalau silaturahmi itu bawa rezeki. Betul. Jadi kayak datang kesini aku dapat makanan, bisa ketemu kalian, ketemu teman baru gitu. Selalu bikin karya yang pasti, jangan mager-mageran gitu. Terus jauhin obrolan-obrolan negatif sih kalau kita setuju. Sama lah kayak di lingkungan, kalau kita udah tau lingkungannya nggak bagus, barangkan kita cari lingkungan yang memberikan kita semangat. Nah, sekarang masih ngomongin soal 420 nih. Apalagi nih yang mau dibuat kemarin kan single ya, dan album. Bukan, kita ngeluarin lagu yang ada di dalam album terbaru. Jadi sekarang lagi persiapan album baru. Itu kapan rencana keluarnya? Harusnya sih tahun lalu. Cuman karena pandemi, kita strateginya, keluarin satu dulu, satu dulu. Nah next, aku lagi cari orang yang bisa bikinin film. Karena lagunya ceritanya bagus kalau menurutku pribadi bagus buat dijadikan film. Iya. Atau dijadikan webseries. Iya. Terus lagunya mau rilis, terus apalagi. Udah boleh tau judulnya tuh? Mangu. Apa? Mangu. Mangu. M-A-N-G-U. Apa tuh artinya? Ter apa ya? Termangu. Termangu kan iya? Shock gitu kan. Oke oke. Siapa tau tuh yang pada suka bikin film, webseries, ataupun PHPH yang liat. Atau gua juga nanti gua coba menawarkan. Iya. Karena kan kita tau lah kalau lagu-lagu 420 juga udah dipakai di film Filosofi Kopi, di segala macem. Jadi itu judulnya adalah Mangu. Mangu. Oke. Mulai akhirnya rutin basket lagi nih? Tim basket, iya. Gara-gara di Bandung gak tau mau ngapain. Satu, terus ketemu sama A. Rekti. Rekti, iya. Sama Apsar. Terus yaudah, ini basket. Udah dari situ mulai. Mulai. Iya. Seminggu sekali, seminggu dua kali. Berarti sama seperti yang lu tadi bilang ya, Rie. Artinya dari silaturahmi. Yes. Dengan musisi-musisi di Bandung. Ada komunitas-komunitas basket band. Lu mulailah basket lagi. Tiap hari Senin main, ataupun juga di hari Jumat juga. Iya, iya. Karena kan keluarin keringat tuh kan rezeki. Iya, iya. Balik lagi ya semuanya ya. Iya, iya. Segera satu yang dikeluarkan rejeki ya. Gimana? Pekan baru atau Jakarta? Pekan baru. Lu tetepnya cinta dengan kampung halaman? Iya. Vespa atau Harley? Vespa. Kenapa? Seru aja. Atau jualan untungnya gede? Kayaknya gitu juga. Gak juga sih sebenernya. Lebih ke friendshipnya. Dibilang Indi, lu risih atau santai aja? Kesini kesininya. Karena mungkin banyak yang gak ngerti gitu. Iya, betul. Jadi kayak? Nganggepnya adalah Indi aja terus gitu ya. Iya, jadi kayak misalnya aku potong rambut nih sekarang gini. Bang, gue lebih suka gaya lu yang kemarin lebih Indi banget. Apa sih? Apa sih? Jadi kayak lebih kayak, ah yaudahlah ya. Orang gak ngerti. Kayak semua tuh punya alasan untuk merubah rambutnya. Contoh. Kalau gue merubah kenapa jadi silver. Karena kalau gak di chat pun. Banan. Iya, bener. Jadi mendingin kalau gini kan lebih tinggi. Iya, gitu. Tua. Oke, sip. Oke. Berarti sekarang udah lumayan agak risih ya kalau dibilang. Iya, maksudnya kayak bukan lebih risih. Tapi boleh ngejelasin gak sih sedikit? Maksudnya gini. 420 bukan ngomong bukan band Indi dong. Sebutannya gimana? Nah. Sebenernya kalau kita ngobrolin mandiri gitu ya. Independent gitu. Independent tuh lebih ke distribusinya sendiri. Iya. Produksi musiknya sendiri. Kita nyebarinnya sendiri gitu. Jadi kayak. Itu. 420 melakukan hal itu sampai hari ini kayak gitu. Jadi tetep. Tetep mandiri. Kalau lu mau milih ya. Lebih jagoan mana menurut lu. Rico Lubis. Atau Richard Insane. Iya. Iya. Kalau Rico aku kenal. Tapi kalau. Mas Richard aku belum pernah ketemu cempen aku tau gitu. Iya. Richard kayaknya. Kalau ngomong jago ya. Oke. Sip. Sebenernya ada Rico. Gak. Sekarang gua mau kasih hadiah buat lu. Nah. Ini ada kosaki one on one, Ri. Terima kasih banyak. Ini ada tas juga. Tas one on one. Stay healthy. Jadi gua kolaborasi sama Defense ID. Muka gua sih namanya. Ini Pugi. Ya gapapa. Lu gak malu kan ada muka gua. Gak. Sip. Ini kan. Ini masker one on one. Kita kan pake masker sekarang. Iya dong. Ini adalah jersey one on one. Setiap yang datang kesini. Iya kan. Terima kasih. Tuh. Nomor tiga. Wih terima kasih. Adalah. Ini juga gua mau ngasih buat. Teman-teman. 420. 420. Oke. Siap. Siap tuh. Karena gua store ambasador untuk Hoops Indonesia. Jadi lu dapet hadiah spesial. Supaya nanti buat main berikutnya. Kan lu kan pengen. Tadi kan kalah tuh. Tadi kalah tuh. Jadi lu udah pake sepatu basket nih. Dari Hoops Indonesia. Thank you. 420 juga punya lapak 420. Oh ya. Jadi kita jual. Merchandise ya. Official merchandise. Dan ini adalah yang limited edition. Asik. Dari single yang terbaru. Iya. Kursi. Goyang. Goyang. Gua suka banget sama lagunya. Silahkan lu bisa. Ini juga di spotify dan lain-lain. Itu lucu banget ya. Tunggu liat. Hai puan. Bener loh. Dan ini. Stickernya. Oh iya tuh ya. Tuh. Tuh. Oke Ari. Thank you banget sekali lagi sukses. Sama-sama. Akhirnya bisa main kesini. Mampir. Walaupun anytime lu bisa mampir kesini. Kita udah berteman lama. Sukses buat 420. Salam buat teman-teman semua juga. Sukses buat semua usahanya. Iya amin. Pokoknya semoga lancar. Kita ketemu lagi. Berarti lucu juga kita basket di Bandung ya nanti ya. Boleh. Bener ya. Sama Rekty. Bener. Iya gue juga berapa kali kita main bareng. Kita ketemu lagi di Bandung. Oke. Sukses. Terima kasih. Dadah. Hai puan. Dan tuan pulang. Kalah luang. Tenang-tenang. Tempatmu di kursi goyang. Hai puan. Dan tuan-tuang. Air senang. Kala petang. Lala lara hilang. Buat teman-teman. Jangan terlalu duniawi. Kalau suatu hari punya waktu. Sempatin lu pulang ke rumah orang tua. Rumah tante lu silaturahmi. Jangan lupa ke kursi goyang.